Partai Perindo mengusung pasangan Rupinus dan Aloysius pada pemilihan Kepala Daerah Serentak bulan Desember 2020 mendatang. Kepastian bergabungnya Perindo ke Koalisi RA setelah Partai Besutan Haritanu Sudubio itu menyerahkan surat keputusan format B1 KWK kepada pasangan Rupinus Aloysius, jelang pendaptaran ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau. Berkas diserahkan langsung Ketua DPD Perindo Sekadau Hendro kepada pasangan Rupinus Aloysius di Seketariat Pemenangan Pasangan Rupinus Aloysius di kawasan Penanjung Iceland Jumat Siang. Partai yang memiliki dua kursi di Parlemen Sekadau ini pun berharap seluruh kader untuk patuh dengan instruksi jika ada yang membangkang maka akan diberikan sanksi tegas. Itu memang tidak ada terjadi, karena memang yang namanya politik itu, dia memang bisa dilihat dari dikali komitmen, mungkin kita tidak lagi bagaimana menopor politik, lepas barang itu kalau memang SK, bahkan KWK, B1 KWK itu tersebut luar, lepas itu mana kita tetap lepas keputusan DPD. Komitmennya seperti apa, Pak? Kader-kader. Komitmen kita sebagai pengusuh, ini kita bukan hanya pengusuh, kita sebagai pengusuh, karena di dalam SK itu tidak jelas, jadi B1 KWK itu adalah pengusuh. Jadi kita memang membuat komitmen untuk tetap memenangkan siapa yang kita usuh, yaitu pasangan Bapak Rupinus dan Bapak Arsius. Ada pun seandainya, ada tim-tim kami, khususnya yang bikin terpilih, jadi kalau dia memang melanggar, melencik dari tempat lain, maka itu akan terkena sanksi, yang bisa berlangsung, bisa diperlui. Kalau memang berarti, dia benar-benar bersalah melakukan penyimpangan BDK terhadap sebuah lain. Masuknya Perindo menambah banyak daftar parpol pengusung dan pendukung pasangan Rupinus-Aloisius. Saat ini tercatat ada beberapa parpol pengusung dan pendukung, masing-masing adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, PAN, dan serta Partai Perindo. Selain itu ada tiga parpol non-kursi parlemen, yakni P3, PSI, dan Partai Berkarya. Dari Sekadau, Kalimantan Barat, UU Junior, Ainyus melaporkan.